Intro Halo selamat pagi anak-anak SKK Jakarta dan anak-anak SKK Cibubur Kita boleh bersyukur pagi ini kita masih diberi kesehatan, kita masih semangat Kita boleh bersyukur kepada Allah karena dia boleh menjadi Allah yang setia Tema renungan pada bulan ini adalah tentang kesetiaan Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, terutama janji kita kepada Tuhan Biarlah kita memenepatinya Mari kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan Seringnya mentari, di dalamnya malam hari Ku tak akan sendiri, Yesus perlu menemani Saat senang dan sedih, bertawa dan menangis Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya Takkan-takkan berubah sampai mamanya Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya Bukan-bukan bersorang, hei, dia teman sedia Cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu Yesus selalu menebari Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Takkan-takkan berubah Sampai selamanya Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Takkan-kukan bersorah Hei, lihat teman semuanya Cucu-cucu 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 Ku berjalan, ku berlari Ku berdiam, ku menari Yesus selalu di hati Ya teman setia Ku berjalan, ku berlari Ku berdiam, ku menari Yesus selalu di hati Ya teman setia Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Takkan-takkan berubah Samay selamanya Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Bukan-bukan bersorah Hei, lihat teman setia Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Takkan-takkan berubah Samay selamanya Yesus, Yesus setia Besar-besar kasihnya Kucu-cucu Bersorah Hei,number Sampai jumpa. Kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yifta Setia Pada Janjinya. Kita akan membaca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Tetapi Miss Ellie akan membacakan dari Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Lalu bernasarlah Yifta kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari tangan Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Iman Yifta kepada Allah nampak saat ia bermusyawarah memperjuangkan hak atas tanah yang diminta Bani Amon. Maka roh Allah memenuhi diri Yifta setelah Raja Amon tidak mau mengingat-ingat musyawarahnya. Maka muncullah semangat untuk berperang melawan Bani Amon. Karena ia tahu kemenangan berasal dari Tuhan, maka ia terlebih dahulu meminta pertolongan Allah. Bahkan ia berjanji akan mempersembahkan apa saja yang keluar menyambut dia sepulang dari medan perang. Bila Tuhan berkenan memberikan kemenangan kepada dia. Memang janjinya terkesan diucapkan dengan terburu-buru tanpa memikirkan akibatnya. Namun tak dapat dibantah bahwa itu menunjukkan ketergantungannya pada Allah. Akhirnya Yifta berhasil memenangkan peperangan. Melihat ayahnya pulang dengan kemenangan, membuat putri Yifta satu-satunya bersuka cita dan bergegas menyambut ayahnya. Namun hal itu membuat Yifta sangat terpukul karena ia teringat akan janjinya. Maka meskipun terasa berat, Yifta harus merelakan putri satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Sang putri pun merelakan dirinya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan betapa serusnya mereka menepati janji yang telah diucapkan. Yifta yang beriman kepada Allah tentu tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman dan janjinya kepada Allah. Kita bisa belajar dari Yifta ini bahwa kita sebaiknya tidak sembarangan bernasar atau berjanji. Apabila kita berjanji, kita harus melakukannya. Kita harus menepatinya. Apa yang diucapkan? Perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Mari anak-anak semua kita mulipet tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan. Biarlah kami tidak sembarangan mengucapkan janji kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Tetapi biarlah kami memelakukan dalam kehidupan kami perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami berdoa untuk teman-teman, Bapak Ibu Guru, maupun Mama Papa yang dalam keadaan sakit, kirinya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Dan juga Tuhan memberkati pekerjaan dari Mama dan Papa. Tuhan memberkati pengsa dan negara kami. Kirinya juga Tuhan memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Menteri, para Wakil, dan juga RT dan RW. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan senang hati karena mereka boleh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Kristen Ketapang, kirinya juga Tuhan memberkati untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan daripada nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar, mari Tuhan pimpin kami, berikan kepada kami hikmat, kepandean, kecerdasannya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah menghafalkan ayat-hafalan dari Pengkotba 5 ayat 4. Pengkotba 5 ayat 4, Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Itu saja yang menjadi ayat-hafalan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.